Jadi ini kena hujan gak apa-apa Bu ya? Gak apa-apa Gak apa-apa nih, cakep banget ini Tangkainya aja ada berapa ini ya Namanya saya aja gak tau ini Gimana ini peliputnya ini Suka anggrek tapi gak tau namanya Halo sahabat-sahabat teman puspita Salam sehat Salam waras untuk kita bersama Tetap silaturahim Menjaga persatuan dan kesatuan Untuk kita semua Kesekian kalinya kita silaturahim Ke salah satu pecinta tanaman hias Salah satunya adalah anggrek Nah ini sahabat-sahabat Ini punya ibu Surtiah Ini tanaman anggrek beliau yang sangat cantik sekali Ini namanya apa ini ya Sahabat-sahabat bisa tau gak ini Saya terus terang gak tau Sahabat-sahabat Nah beliau Ibu Surt ini Belum bisa Atau belum mau Belum mau Kita ajak ngobrol-ngobrol ini Ini koleksi dari tanaman Ibu Surtiah Nah Ini ada anggrek macan Atau anggrek tebu Nah ini Ibu Surt Nama-namanya tau gak ibu? Nama-namanya ibu gak tau ya Nama-namanya ibu Surt gak tau Nah ternyata Ada yang Di pojok sini nih Sahabat-sahabat Cakep banget ini Ini mupuknya berapa hari sekali ibu? Ya Setengah bulan sekali Setengah bulan sekali ya Nah ini pupuknya ternyata sangat sederhana Pakai Bawang putih Bawang putih ya ibu ya Bawang putih di blender Bawang putih di blender Berapa ibu? Berapa siung dia? Kalau untuk beberapa ini ya Satu on Kasih air Terus direndem Itu yang anggrek bulan Oh iya Yang untuk anggrek bulan Direndem itunya Apa? Potnya Sekitar 20 menit Oh 20 menit Ini bunganya ya Bisa begini ya Bawangnya Satu on Terus di blender Dicampur air Seberapa ibu? Terus kasih air Sekitar ada lima literan lah Oh lima literan Satu on dua on Gak apa-apa lah Gak apa-apa ya Terus Hanya itu bu Mopuknya bu? Ya kadang kasih itu Apa? Teh Teh bekas Teh bekas Iya itu ada Teh bekas Oh sama Kayak punya bu Sujilah ya Kadang itu Apa? Kulit telur Oh kadang kulit telur Ada Wah nih Pangkainya aja Bisa begini Banyak ini Kulit telur Nah ini kulit telur Ya sama rendaman Bawang ini ya Wah Sederhana Kalau pupuk kimianya Pakai gak bu? Gak pake Sementara ini Sementara ini Kalau sementara dulu Dulu pernah Dulu pernah pake Khusus untuk Anu Pupuk anggrek ada Mutiara anggrek Untuk mutiara anggrek itu ada Oh mutiara anggrek Kenapa Kok gak pake itu lagi bu? Kayaknya ya Alam yang ini Gak Gak ada Anu Gak ada kimia Jadi gak 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 alum Gak apa namanya Gak layu ya Gak layu Oh Mulai kapan Pake ini bu? Pake Bawang ini Ya adalah Sekitar 6 bulanan 6 bulanan ya Dulu-dulu Pake yang Pupuk anggrek itu Ya dulu pake Pupuk anggrek Tapi ya Kalau pupuk anggrek itu Sampai dia Ditaruh sampai Dia habis Itunya Habis Nutrisinya udah habis Baru pake lagi Itu untuk lama Itu kalau dikasih Untuk Sangka lama Belinya dimana itu Pupuk anggrek itu? Ada di metro Itu di Anu toko bunga Oh di toko bunga ya Namanya hafal ibu? Hapal Halo Apa nama pupuknya? Pupuknya Pupuknya gak hafal Gak hafal ya Oh ini Padahal Ini pake salep-salep Anggrek bulan itu gak bu? Iya pake salep itu Oh ini pake salep ya? Iya makanya Bisa sampai tinggi itu Pake salep Bu Apa sih bu Resikonya pake salep-salep itu bu? Kalau untuk anggrek bulan ini? Kalau pake salep Yang model koleksi itu Gak Gak Model koleksi Gak jadi Kalau yang Anggrek bulan koleksi itu Susah jadinya Dia tumbuh Tapi nanti terus Gak jadi bunga Itu jadi pohon Jadi calon pohon Tapi gak jadi Gak tau mungkin Gimana gak tau itu Oh gitu ya Resikonya itu ya Kalau yang bukan koleksi Jadi dia Awet bunganya bu Itu yang putih itu Bukan koleksi ini yang putih Oh yang ini ya Yang putih ini ya Itu udah Udah ada berapa tahun Ada Dua tahun Tiga tahun itu Gak pernah Gak pernah Ada terus Berbunga terus Berbunga terus bu ya Sama yang satunya ini Yang koleksi ini Yang satu ini Udah rusak Bu Kenapa sih bu Kalau seneng anggrek bu Pilihnya anggrek Ya Bunganya lama Bunganya lama Berbulan kan Berbulan-bulan Berbulan-bulan Tiga bulan itu Belum habis Nah Lah pernah gak bu Anggrek-anggrek ini Dimasukin di dalam rumah bu Di Di ruang tamu Kan lebih cantik Gak pernah lah Taruh di luar aja Lah kenapa Kok gak di Di dalam rumah bu Kok di luaran begini Ya Biar Ini Indah di teras aja Indah di teras ya Belum pernah nyoba bu Ditaruh dalam rumah Belum pernah Nah ini ya Sahabat-sahabat Ini di teras rumah Ibu Sur ini Tidak ada Tidak ada Paranet Tidak ada UV Jadi ini kena hujan Gak apa-apa bu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini cakep banget Ini tangkainya aja ada Berapa ini ya Namanya saya aja gak tau ini Gimana ini Peliputnya ini Suka anggrek Tapi gak tau namanya Itu ada yang Sudah mati Ya ini Wah ini Golden shower Warnanya kuning gak bu Gimana Nah ini cuman ditempel Cuman ditempel di Kayu Dia bisa hidup Kayu andong itu Pohon andong Pohon andong ya bu ya Ini popoknya juga sama bu Popoknya sama Daun Ini ada Anu juga Apa fermentasi dari Kotoran kambing Kencing kambing itu Anu Apa namanya Dari kencing kambing itu Fermentasi saya minta Dari tempat kawan Suka beli tempat kawan Khusus anggrek yang Di tempat yang panas Oh khusus ya Kalau yang di tempat panas Ada Obatnya Khusus sendiri ya Pupuknya sendiri Oh dijual gak bu itu bu Ya saya sering beli disana Satu liter itu Paling Kasih cuma 30 ribu Satu liter ya Iya 30 ribu Cuman tempat Temannya dikasih Tempat kawannya Wah ini saya nanti juga Mau katanya Mau dikasih tau nih Tempat kawannya bu Sur ini Iya nanti kita Anggreknya juga Bagus-bagus Kata beliau Nih Wah bu Sur Hebat juga ya ini Bunganya Cuman ditempel Makanya sahabat-sahabat Jangan Kasih kendor Tanem anggrek Kayak bu Sur ini Cuman nempelin di pohon Mopuknya Kalau yang di pohon ini Berapa Berapa hari sekali Atau sebulan sekali Atau gimana bu Itu cuma disemprotkan Kayak disemprotkan Airnya di Di Apa namanya Di Batang Daun Di akarnya Oh di akarnya Di akarnya itu ya Kalau kemarin-kemarin itu Setiap hari Senin Sama hari Kamis Pagi apa sore Tapi sekarangnya udah Ini udah ada satu bulan Gak pernah di Popo ini Lah kenapa bu Ya belum sempet Ambil kesana Sudah habis ya bu Disini ya Sudah habis Kalau hamanya Ada gak bu Hamanya Paling-paling ya Ada apa itu namanya Lalat 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 buah Yang lalat itu Yang kalau dia Kedaun aja Biasanya Kering Kalau hamalainnya Kayak bekicot Kayak Apa ya namanya Belalang Gak ada Dulu ada belalang Sekarang gak ada Sekarang gak ada ya Semut-semut bu Semut-semut Kalau udah kasih Apa namanya Obat Obat semut itu Pastak Bawang aja pergi Oh kasih bawang pergi ya Wah nih Sahabat-sahabat ya Wih Cakep banget ini Sudah berapa lah Sudah berapa tahun bu Ini bu tadi bu Nanam Nanam itu udah lama Sebenarnya mas Sudah ada Berapa tahun Dulu disini kan Penuh nih anggrek Di ungu dulu Disini penuh Penuh ya Cuma Itu ada Aponakan itu Ngasih pupuk Ponskai itu Mati semua Jadi salah Anu ya Jadi di pupuk kemia Terus mati semua Mati semua Sedih gak ibu Kalau anggreknya Mati gitu Atau patah Ya sedih banget Terus itu Sisa-sisanya itu Saya taruh di Pohon-pohon itu Terus hidup Berbunga gitu ya Biasanya ada Kawan-kawan yang Minta gak Aku minta sih Anunya Ya ada Tapi kalau minta Anggrek itu kan Nunggu Di pohon itu Nunggu ada akarnya Kalau gak ada akarnya Kan Mau ditanam gimana Kan itu Kalau yang modal anggrek ini Kan nunggu ada akarnya Kayak ginilah Kalau ini nanti ada akar Kalau minta bisa dipotong Setek itu gak bisa ya bu Gak bisa Gak bisa ya Di belas juga Rusak dia Rusak ya Nunggu ada itunya Kalau di video kan Tadi gak mau Beliau Ini Sahabat-sahabat Ini katanya yang putih Sudah lama banget ya bu Sudah lama banget Pakanya Pokoknya sampai panjang Bener Batangnya Apa Tangkainya Untung bukan tangkanya Yang panjang ya bu Wah ini Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Tahu ID-nya Kita sud Dari sini Wah Halamannya ini Tidak begitu luas Tapi Sangat asri sekali Bu Anggrek tebunya Udah pernah berbunga Belum Belum pernah ya Belum Itu Habis mati itu Udah Baru Di pindah Nah ini Halamannya Tidak Luas Tapi Sangat Indah Ada rumput Yang bergoyang Cici Cuit Bu Sur Ini sekedar hobi Apa dijual Hobi aja Siapa tau Ada yang beli Boleh gak Enggak lah Cuman sedikit Nanti ya Mau pengen Nambah-nambah lagi Juga Bu Selain ini Kapan rencana Mau beli Borong-borong Anggrek lagi Ya nantilah Kapan-kapan Beli lagi Yang anggrek Anggrek bulan juga Kemarin udah dibawa teman itu Udah ada Dibawa aja Dia pengen Di Mahal apa Murah Sibu Anggrek Ya Gimana ya Kalau anggrek itu Ya segitu-gitu aja Jangan Anggrek bulan Kalau yang koleksi 150 Sekarang Kalau yang Lokalan itu 130 Beda 20 ya Kemarin itu Ke Anu Ke toko bunga Kemarin itu Tapi belum Belum bawa pulang Baru nanya aja Nah Ikut di grup Anu bu Grup Facebook Atau di Komunitas itu Enggak 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 Jadi ilmunya ini Cuman Anu Dikasih kawan aja Iya Sama kawan Gimana sih Kok ini Kok bisa hidup Yaudah Tempel aja Kasih sepet Kasih kulit kelapa Itu Udah Kasih pupuk ini aja Kalau di tempat yang panas Gitu aja Kenapa gak bisa Anu Gak dikasih tanah Anggreknya Ya kalau dikasih tanah Justru Mati Kalau yang jenis Anggrek-anggrek Itu kan Kena tanah Disi cuci malah Masa bu Iya Ibu belum pernah lihat ya Anggrek di tanah hidup Belum Wah nanti Seperti di pojok kanan ini Ya sahabat-sahabat Ya Tuh Itu ada yang subur Dan anu bu Nanti Ada Di video Taman Puspita Di pojok atas Bisa dilihat Sahabat-sahabat Anggreknya di tanah Ibu belum pernah ya Belum pernah Jangan Pernah sih di tanah Tapi gak hidup Mati ya Sedih gak bu Ya sedih Paling kasih Kotoran kambing aja ya Dia pakenya Tanahnya tanah kompos bu Kompos Iya Habis bakaran Sampah gitu Cuman dikituin Hidup Berbunga lagi Tumbuk subur Dan berkembang Seperti bunganya Ibu Cuman bagus punya ibu Sih Bu Sur Masa Iya Bu Sur Saya terima kasih banyak ya Iya Ganggu ya Iya Gak banget Tengah sama Dan saya juga Mohon maaf Ibu Masuk Youtube juga Ya Tadi kan gak mau Sekarang mau Ya Gak mau Salam-salam Buat sahabat-sahabat Taman Puspita Maksudnya kan nyuri Kan saya izin Gak nyuri Bu Kalau Kalau saya gak Anu gak minta izin lah Itu aja bu ya Terima kasih ya Ya Sobat-sobat Taman Puspita Itu tadi Obrolan singkat Saya Dengan Ibu Sur Pecinta Anggret Yang masih di Kabupaten Lampung Tengah Di salah satu Kecamatan Rimurjo Semoga bermanfaat Video kami Kali ini Sehat sukses selalu Untuk kita bersama Dan Salam